Pedang Penakluk Iblis Jilid 20 Kalau begitu, aku harus mengejar dan mencarinya di kota lain Mustahil manusia tak dapat dicari Kata William bersemangat dan amat marah mendengar kejahatan sehebat itu sungguh pun ia meragukan apakah itu benar-benar perbuatan Wan Sin Hang Putra Wanyen Kan Sudah banyak yang mencari, diantaranya bahkan Chiang Bun Jin, ketua dari partai-partai besar telah mencarinya Kalau kau hendak mencarinya, hendaknya kau ketahui bahwa Wan Sin Hang itu masih amat muda dan berwajah tampan, tidak memegang senjata akan tetapi ilmu silatnya luar biasa Inipun aku hanya mendengar dari orang lain, nona bagiku Wan Sin Hang bukanlah makananmu Seorang seperti aku yang tua dan lemah ini bisa apakah? Tak usah bicara tentang seekor harimau menganas, gangguan seekor anjing dan kawan-kawannya di dalam kota ini saja aku si bodoh tak dapat berbuat apa-apa Anjing macam apakah yang mengganggu kota ini? Coba kau katakan kepadaku, Ken Piawusu, barangkali aku akan dapat membantumu Ken Piawusu menarik napas panjang akan tetapi wajahnya kini membayangkan harapan Di kota ini tinggal seorang opa, hartawan jahat, Sili yang sudah lama meraja lelah melakukan segala macam kejahatan mengandalkan pengaruh dan uangnya Ia seringkali merampas tanah dan rumah orang, bahkan merampas dan mengganggu anak bini orang lain Semua itu dilakukannya dengan berterang, ini lebih jahat dari perbuatan Wah Sin Hang yang dilakukan dengan menggelap kata Willian yang sudah naik darah mendengar penuturan itu Sama jahatnya, sama jahatnya Hanya saja, kalau Wan Sin Hang selalu mengganggu orang-orang besar, hartawan li ini mengganggu orang-orang miskin Mengapa tidak ada orang menentangnya, siapa berani menentangnya? Pengaruhnya besar, Tihu dan Tikoan, juga pembesar-pembasar lain di kota ini telah makan suapannya dan mereka semua pada hakikatnya telah menjadi kaki tangannya Mengadukannya kepada pembesar, yang mengadu akan ditangkap dan dihukum Menyerangnya mengandalkan tenaga, yang menyerang akan menghadapi tukang-tukang pukul yang pandai Serta menghadapi pula kepungan anak buah Tikoan barisan penjaga kota jahat sekali Kem Piau Husu, kau tunjukkan di mana rumah hartawan li itu, juga di mana rumah Tikoan dan Tihu-Tihu telah tewas bersama istrinya dibunuh oleh Wan Sin Hang Kejadian ini pun dipergunakan oleh Tikoan untuk bertindak sewenang-wenang, menggeledah setiap rumah, menerima sogokan dan menangkapi orang-orang yang tidak disukai oleh Li Wang Wei Aha, sayang sekali Wan Sin Hang berlaku setengah-setengah Mengapa ia tidak membunuh juga sekalian Tikoan dan hartawan itu? Kalau ia lakukan ini, aku akan menganggapnya sebagai seorang penjahat yang baik dan gagah Malam harinya terjadi kegemparan lain ketika hartawan li yang rumahnya terjaga kuat oleh puluhan orang tukang pukul itu Kemasukan penjahat yang tidak mengambil sesuatu yang berharga itu Inilah perbuatan Hui Lian yang malam itu juga memasuki rumah hartawan li, dengan mudah mendapat kar kamarnya Lalu menabas putus dua buah daun pelinga li Wang Wei sambil mengancam Kalau aku mendengar lagi bahwa kau melakukan kejahatan di kota ini mengandalkan uang dan pengaruhmu Awas lain kali aku datang lagi mengambil kepalamu Kemudian ia berkelebat lenyap meninggalkan li Wang Wei yang roboh pingsan saking takut dan sakitnya Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali terjadi hal lain yang lebih menghebohkan Ketika itu Su Taijin, pembesar berpangkat di Kuandi Kota itu, sedang duduk di ruang belakang dekat kebun kembang dihadap oleh tengsian seorang kepala tukang pukulnya yang berpakaian seperti guru silat Kalau orang melihat Su Taijin pasti ia takkan mengira bahwa pembesar ini seorang matuk keranjang dan jahat Orangnya sudah setengah tua, sikapnya halus, pendeknya sikap seorang terpelajar Akan tetapi siapa kira, dibalik dari segala kesopanan dan kehalusan itu tersembunyi watak yang gila harta gila pangkat dan matuk keranjang Entah sudah berapa banyak orang yang menderita karena perbuatan tikuan ini Tengkau Su, bagaimana jawaban Kue Ewangwe terdengar pembesar itu bertanya kepada jagoannya yang baru saja datang melakukan tugas Kue Ewangwe minta waktu sepekan untuk berpikir-pikir, Taijin, jawab jagoan itu Su Taijin mengangguk-angguk HMM, ku harap saja ia tidak keras kepala Beri waktu tiga hari kalau tidak meluluskan permintaanku Kau tangkap saja ia sekeluarga dengan tuduhan bersekongkol dengan penjahat Tuan Sin Hang Baik, Taijin, jawab Teng Sian Memang Lui Wangwe sudah berpesan agar cepat-cepat membereskan urusan ini Apakah yang sedang mereka bicarakan? Tak lain adalah permintaan hartawan Lui yang menaruh hati kepada putri keluarga Kue E yang kaya pula Hingga ia tidak dapat mempergunakan hartanya untuk mendapatkan gadis yang diidamkan itu Kini setelah muncul penjahat Tuan Sin Hang Hartawan Lui mendatangi tikuan dan mereka merencanakan akal bulus untuk memfitnah keluarga Kue E Kalau saja nona Kue E tidak diberikan kepada Lui Wangwe untuk menjadi bini mudanya Memang pada saat muncul penjahat besar yang melakukan pembunuhan dan pencurian besar Tikuan sebagai pembesar setempat dengan mudah sekali menangkap siapa saja dengan alasan bercurigai atau menuduh orang itu bersekongkol dengan penjahat yang membunuh Tihu dan mencuri Kue E Wangwe menerima lamaran Lui Wangwe yang sudah setengah tua Maklum pula akan bahayanya lamaran ini Apalagi karena yang menjadi jembatan adalah Tikuan sendiri Dalam bingungnya ia minta waktu Sepekan untuk berpikir atau lebih tepat untuk mencari jalan keluar daripada bencana yang mengancam itu Memang betul, urusan ini harus cepat dibereskan Kata pula Sutai Jin sambil mengelus-elus jenggotnya Dengan menangkap Kue E Wangwe, sekali pukul kita dapat membunuh tiga lalat Pertama kita dapat menyerahkan Kue E Siol Tia yang jelita itu kepada Li Wangwe, kedua kita dapat menyita harta bendanya, dan ketiga kita dapat melaporkan ke Kota Raja, bahwa biarpun kita belum berhasil menangkap Wuan Sin Hong, namun kita sudah berhasil menangkap sahabatnya di mana penjahat itu bermalam, yakni keluarga Kue E. Dua orang itu bergembira membayangkan hasil yang mereka akan dapat dari siasat keji ini Tidak tahu bahwa semenjak tadi, di atas genteng mendekam tubuh seorang yang mendengarkan percakapan mereka Tiko An Bangsat tak tahu malu tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dan tubuh yang langsing padat melayang turun dari atas genteng, tepat di atas lantai di tengah-tengah antara Sutai Jin dan Teng Kau Su Dua orang itu terkejut bukan main ketika tiba-tiba melihat seorang gadis cantik jelita dan membawa pedang tergantung diinggang tahu-tahu telah berdiri di situ Gadis ini bukan lain adalah Gou Willian yang baru kembali dari rumah gedung Li Wangwe Setelah berhasil membuntungi sepasang daun telinga hartawan busuk itu Dari rumah hartawan itu ia langsung mendatangi rumah Tiko An Sutai Jin sudah seringkali menghadapi para penjahat kejam yang tertangkap dan diadili Maka sebetulnya ia sudah tabah sekali berhadapan dengan segala macam orang kasar Akan tetapi sekarang ia duduk bengong bagaikan patung, bukan karena kaget dan takut Melainkan saking kagumnya melihat seorang gadis yang cantik ini dan yang turun dari atas seperti seorang bidadari baru turun dari kahyangan Juga Teng Sian untuk beberapa detik duduk melongo Guru silat atau jagoan tangan kanan Sutai Jin ini lain lagi Ia melongo saking heran dan kagetnya, karena sebagai seorang ahli silat taulah dia bahwa ia berhadapan dengan seorang ahli yang ulung Sehingga suara kakinya ketika berada di atas genteng tak dapat didengar sama sekali Akan tetapi di lain saat ia telah melompat berdiri dan sekali menyambar ke dekat tembok Ia telah memegang toyanya yang tadi disandarkan di tembok Penjahat wanita dari manakah berani main gila di rumah pembesar bentaknya sambil melompat maju mengancam Huy Lian Huy Lian membalikan tubuh dan memandang kepada guru silat itu dengan senyum sindir Aduh gagahnya tukang pukul ini Kemana kau bersembunyi ketika muncul penjahat yang ni yang ngacau kota Bagus betul, ada penjahat muncul mengganggu kota Tikuan dan jagoannya bukannya berusaha menangkap penjahat Bahkan menambah kekacauan hendak mengfitnah orang baik-baik Kalian harus diberitahu rasa sedikit cepat sekali tubuh Huy Lian bergerak Dan di lain saat terdengar suara gaduh ketika Toya di tangan tengkau Usu terlepas dari tangan sedangkan guru silat itu sendiri terlempar jauh Sampai tiga tombak dan roboh tingsan dengan tulang pundak dan lulang kaki patah Huy Lian telah memukul dan menendang sekaligus sehingga guru silat itu roboh tingsan Sebelum ia tahu bagaimana nona jelita itu bergerak Tolong! Tangkap penjahat Tikuan itu berteriak-teriak ketakutan Baru sekarang ia benar-benar merasa takut ketika melihat betapa mudah gadis itu merobohkan orang kepercayaannya Akan tetapi, sebelum ia sempat lari dan sebelum para penjaga yang berlari-lari datang di tempat itu Huy Lian sudah mencahut pedangnya dan dua kali pedang berkelebat Tikuan itu kehilangan lengan kiri dan ujung hidungnya Pembesar itu menjerit-jerit seperti babi disembelih Lari ke sana kemari saking perih dan sakitnya Kemudian roboh setelah menumbuk dinding Belasan orang penjaga datang dengan golok di tangan Bagaikan sekawanan anjing galak mereka ini mengepung dan menyerang Huy Lian Kalian anjing-anjing jahat berkedok penjaga keamanan Harus dihajar semua darah perkasa itu membentak marah Tubuhnya lenyap terbungkus sinar pedangnya yang berkelebatan Bukan main hebatnya sepak terjang Huy Lian ini Di sana-sini terdengar jerit dan peki kesakitan Pedang dan golok berterbangan ke kanan kiri dan tubuh para pengeroyok terlempar dan saling bertumbukan Baiknya darah perkasa ini masih mengingat kasehan Mengingat bahwa para pengeroyok ini hanyalah kaki tangan atau alat belaka Oleh karena itu, ia tidak tega untuk berlaku kejam dan hanya merobohkan mereka seorang demi seorang dengan luka ringan saja Namun ini sudah cukup untuk membuat semua orang menjadi jerih dan sebagian pula mundur teratur Tiba-tiba Huy Lian mendengar suara datang tanpa melihat orangnya Cukup, nih hiap cukup Tak baik menghina alat pemerintah Lebih baik pergunakan kepandayan untuk mencari penjahat besar Wan Sin Hang Huy Lian terkejut sekali Cepat ia melompat keluar dari tempat itu dan di antara teriakan orang-orang Su Tai Jin, Huy Lian menghilang Gadis ini menoleh ke sana kemari Mencari orang yang tadi mengeluarkan suara mencegahnya melanjutkan amukannya Sebagai seorang ahli silat tinggi, maklumlah Huy Lian bahwa yang tadi menegurnya adalah seorang ahli lewekeh yang pandai memergunakan ilmu coan in jabbit Yakni ilmu mengirim suara dari jauh yang hanya dapat dilakukan oleh seorang ahli silat tinggi yang memiliki tenaga lewekang tingkat tinggi Akan tetapi, kemanapun ia mencari dengan pandang matanya Ia tidak melihat adanya orang yang kiranya melakukan hal tadi dan hanya bertemu dengan Ken Piao Su Pendekar ini merasa gembira dan berterima kasih melihat hasil sepak terjang Huy Lian Lila, kau patut sekali menjadi puteri Hwa Aing Hiong Mudah-mudahan saja dengan usahamu yang amat gagah ini keadaan Kotaku akan menjadi aman dan tenteram, kata Piao Su itu sambil menjura Huy Lian tersenyum Aku hanya membantumu, Ken Piao Su Kalau kotamu menjadi aman dan tenteram, itu sepenuhnya adalah karena jasamu yang besar bagi kota ini Oleh karena semua kaki tangan Suti Kuan sudah melihatnya Huy Lian tidak mau lama-lama tinggal di kota itu agar jangan menimbulkan keributan lain Pada keesokan harinya ia meninggalkan kota Cheng Xin Kuan Menuju ke kota Tiang Si, kurang lebih 35 li dari Cheng Xin Kuan Ia sengaja menyimpang dari perjalanannya pulang dan ingin ke Tiang Si Karena dari Champ Piao Su Ia mendengar bahwa sehari setelah Cheng Xin Kuan kacau oleh Wan Xin Hong Kota Tiang Si mendapat gilirannya Penjahat yang mengaku bernama Wan Xin Hong itu telah mengacau pula di Tiang Si Melakukan perbuatan terkutuk Aku harus berusaha mencari dan menangkapnya Kata Huy Lian di dalam hatinya dan ia menjadi makin panas Kalau teringat akan kata-kata orang yang tidak menampakkan diri ketika ia dikeroyok oleh anak buah Ti Kuan Perjalanan ke Tiang Si ia lakukan secepatnya Kurang lebih 10 li dari Cheng Xin Kuan Huy Lian memasuki sebuah kampung dan perutnya tiba-tiba menjadi lapar sekali Ketika mencium asap masakan yang amat sedap yang keluar dari sebuah rumah makan dalam dusun itu Ketika Huy Lian tiba di ambang pintu rumah makan Seorang pelayan tua dengan kain lap putih bersih tergantung di pundaknya menyambutnya dengan ramah tamah Ah, Lih Yap telah datang Silakan duduk di meja terbesar Tadinya Huy Lian terkejut Akan tetapi melihat muka yang ramah itu Ia mengira bahwa memang sudah menjadi kebiasaan pelayan ini untuk berlaku ramah dan bersikap seakan-akan telah mengenal setiap pengunjung rumah makan Juga tidak mengherankan kalau pelayan menyebutnya Lih Yap karena memang Huy Lian tidak menyembunyikan pedang yang digantung di inggang Dengan tenang ia lalu mengambil tempat duduk Keluarkan nasi dan masakan yang asapnya tercium walahku sekarang ini, katanya Pelayan itu tertawa, kelihatan gasinya yang ngumpung sebelah kanan Ha, Si Ochia tidak beda dengan yang lain Memang masakan bebek panggang di restoran kami amat terkenal Biarpun restoran kecil dan di dusun kecil pula Namun para bangsawan dan hartawan dari kota Cheng Sin Kuan dan Tiang Si sudah mengenai bebek panggang kami Dua hari yang lalu rombongan orang-orang gagah yang tampan dan cantik yang amat rayon dengan hadiahnya juga telah menghabiskan lima ekor bebek panggang Huy Lian merasa jemuh juga mendengar pelayan yang suka bicara ini Cukup, lekas kau keluarkan masakan itu, aku sudah lapar katanya Pelayan itu mengangguk-angguk dan mengundurkan diri Memang tentang kelezatan masakan bebek panggang tidak terlalu dilebih-lebihkan oleh pelayan tadi Harus diakui oleh Huy Lian bahwa jarang ia makan bebek panggang senak itu, empuk gurih dan sedap Setelah selesai makan, ia berdiri dan memanggil pelayan tadi hendak membayar Akan tetapi alangkah ranya ketika pelayan itu menggeleng kepala dan menggoyang kedua tangan sambil berkata Sudah dibayar, sudah dibayar, bahkan hadiahnya juga sudah cukup banyak Harap Lih Yap jangan membuat hamba sungkan dan malu Siapa yang membayar jangan kau men-men, lopek siapa berani men-men, Lih Yap Memang sudah dibayar pagi tadi oleh seorang hwasyo tinggi besar dan lucu Dia meninggalkan uang dan berkata bahwa uang itu untuk membayar semua makanan yang dimakan oleh seorang darah perkasa Ah, aku tidak mengenai segala macam hwasyo Mungkin yang dimaksudkan bukan aku, Huy Lian membantah Tidak bisa salah, lo suhu itu sudah menerangkan tentang wajah dan pakaianmu, juga pedang yang tergantung diinggangmu Mana kami bisa salah dan demikian semrono Harap Lih Yap Sudi Membebaskan kami daripada keadaan tidak enak Kalau Lih Yap membayar, tentu kami akan mendapat marah besar dari hwasyo itu Kalau sampai dimarah, wah, celakalah kami, galakah dia Huy Lian tertarik Galak, bukan main Baru saja dia makan, datang dua orang pemimpin barisan pengawal klikuan Lo suhu itu tanpa banyak cakap lalu menendang reja di depan dua orang menjambak rambut dan mengadu kepala mereka sampai keduanya roboh pingsan beberapa jam lamanya Huy Lian makin terheran Bagaimana macam hwasyo itu? Membawa apa dan siapa namanya entahlah, namanya kami tidak tahu Tak seorang pun diantara kami mendengar ia menyebut namanya Ia bertubuh tinggi besar, pakaiannya lebar, mukanya putih dan di punggungnya tergantung sebatang penggada pendek dan besar mengerikan sekali Ia menghabiskan arak tiga guci besar kemudian setelah merobohkan dua orang komandan itu Ia berpesan untuk membayarkan uang yang ia tinggalkan untuk makanmu, Lih Yap Kemudian ia masih berpesan lagi bahwa Lih Yap sebaiknya melanjutkan perjalanan ke tiangsi secepatnya Kemudian seperti mengigau hwasyo itu berkata berulang-ulang bahwa ia pun hendak mencari orang siwan Mendengar ini, Huy Lian cepat melangkah keluar tanpa berkata apa-apa lagi Ketika pelayan itu mengejar keluar untuk melihat, gadis itu telah lenyap dari situ Pelayan itu memutar matanya sampai menjuling, menggaruk-garuk belakang kepala, lalu mengomel seorang diri Banyak iblis dan siluman sekarang ini Iblis dan siluman muncul di pagi hari Kemudian ia menjeleng kepalanya dan memasuki restoran lagi Sementara itu, Huy Lian memergunakan ilmu lari cepat menuju ke tiangsi Ia tidak meragukan lagi bahwa orang yang telah menegurnya ketika ia dikeroyok oleh orang-orang di koan Adalah orang yang kini membayar makanannya pula Seorang hwasyo tinggi besar Siapakah gerangan dia? Akan tetapi diam-diam ia selain penasaran melihat orang itu tidak secara langsung Menghubunginya, juga merasa heran mengapa orang itu seakan-akan mengajaknya mengejar dan menangkap penjahat yang bernama Wansin Hong Ilmu lari cepat yang dipergunakan oleh Huy Lian adalah lari cepat liok teh witeng Terbang di atas bumi, ajaran ayahnya, maka cepatnya bukan main Bagi pandang mati seorang yang bukan ahli silat tinggi Tentu yang tampak hanya berkelebatnya bayangan belaka Oleh karena itu, tak lama kemudian ia sudah tiba di luar tembok kota Tiangsi Tiba-tiba Huy Lian melihat bayangan orang berlari cepat di sebelah depan Yang berlari-lari itu adalah seorang hwasyo tinggi besar Dan berdebarlah hati Huy Lian ketika melihat hwasyo tinggi besar itu membawa sebuah senjata seperti penggada pendek yang dipanggul di atas pundaknya Melihat hwasyo itu berlari sebelah tangan memanggul penggada dan sebelah lagi dipentang Dan digerak-gerakan ke atas dan ke bawah Kembali Huy Lian terkejut karena ia mengenal gerakan tangan itu sebagai ilmu lari cepat Huy Eng Cho Anen, Garuda terbang menembus mega, semacam ilmu lari cepat yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah mempunyai ginkang tingkat tinggi Akan tetapi Huy Lian bukan putri tunggal Hwa Ing Hyong kalau ia tidak dapat mengejar hwasyo itu Dengan ilmu lari cepatnya yang jarang tandingannya, Huy Lian mengerahkan tenaganya dan sebentar saja ia dapat mengimbangi kecepatan hwasyo itu Setelah mereka berlari sampai di tembok kota tiangsi, Huy Lian mehat hwasyo itu mendahului seorang laki-laki yang berjalan senaknya Kemudian tanpa mengeluarkan kata-kata sesuatu, hwasyo itu membalikan tubuh dan memandang kepada pemuda itu dengan penuh perhatian Setelah itu menggerakkan penggadanya yang besar dan berat itu menghantam kepada orang itu Hampir saja Huy Lian mengeluarkan suara teriakan kaget ketika ia melihat bahwa yang diserang oleh hwasyo tinggi besar itu adalah seorang pemuda yang kelihatan lemah sederhana Berwajah tampan sekali dan bersikap tenang Selaka, pikir gadis ini, pukulan hwasyo demikian lihainya, pemuda itu tentu akan roboh dengan kepala pecah Sementara itu, pemuda yang tiba-tiba diserang oleh hwasyo tinggi besar itu terdengar berseru Toa suhu, kenapa kau datang-datang memukul orang akan tetapi tanpa menjawab hwasyo tinggi besar itu menyerang terus dengan hebatnya Penggadanya yang berat bagaikan seekor biruang menubruk dengan cepat dan dasyat Pemuda itu dengan gerakan lambat mengelak ke sana kemari Huy Lian kaget sekali melihat serangan-serangan yang amat dasyat itu Ia maklum bahwa kepandayan hwasyo itu lihai dan bahwa setiap pukulan yang dilakukan apabila mengenai tubuh pemuda itu tentu akan merenggut nyawanya Timbul hati tak senang dalam dadah Huy Lian melihat peristiwa itu, tidak senang terhadap si hwasyo Melihat seorang pemuda yang kelihatan lemah, datang-datang diserang mati-matian oleh hwasyo itu tanpa diketahui atau diselidiki dulu kesalahannya Jiwak Satria dalam dadah Huy Lian memberontak Siapapun adanya hwasyo itu, baik dia orangnya yang selama ini secara rahasia menghubungiku atau bukan Perbuatannya yang sekarang ini menyatakan bahwa dia bukan seorang baik-baik, pikir Huy Lian Ia mencabut pedang dan sekali berkelebat tubuhnya telah melayang ke tempat perpuran Hwasyo tua, jangan kau berlaku kejam curang bentaknya dan di lain saat terdengar suara berdentang yang amat nyaring ketika pedang Huy Lian bertemu dengan penggada di tangan hwasyo itu Huy Lian terkejut sekali Pertemuan senjata itu membuat telapak tangannya terasa tergetar dan hampir saja pedangnya terlepas dari pegangan kalau saja ia tidak lekas mengatur tenaganya Sementara itu, pemuda yang tadi diserang bertubi-tubi oleh Hwasyo tinggi besar, kini berdiri bagaikan patung hidup Memandang kepada Huy Lian dengan matel, terbuka lebar-lebar penuh kekaguman Nona, jangan menghalangi Pinceng Kau bahkan harus membantu Pinceng menangkapnya Dialah penjahat besar Wan Sinhau Kata Hwasyo itu sambil bergerak maju menyerang lagi mengirim serangan dengan tendangan kaki kanan yang dilakukan amat cepat dan kuatnya Akan tetapi pemuda tampan itu dengan amat mudah menggerakkan kaki dan tendangan itu mengenai tempat kosong Muka Huy Lian menjadi merah karena jengah ketika tadi ia menengok, ia melihat pandang mata pemuda itu Entah mengapa sudah biasa baginya melihat pandang mata ditujukan kepadanya dengan sinar kekaguman Akan tetapi baru kali ini pandang mata seorang pemuda membuat ia bermerah muka, jengah dan bergebar Kemudian rasa jengah terganti oleh rasa kaget dan kagum melihat ker pemuda itu menggerakkan kaki untuk mengelap dari tendangan lawan Tak salah lagi itulah gerakan sagak jau po, langkah segi tiga, yang kadang-kadang dipergunakan dalam ilmu silat pakek Sin Chiang Nona, bukankah dari Cheng Sin Kuankah sengaja datang ke sini hendak membasmi penjahat Wan Sinhong? Nah, ini dia orangnya Tidak lekas turun tangan mau tunggu kapan lagi kembali Hwesyo tinggi besar itu berseru sambil mempercepat gerakan penggadanya Lagi-lagi pemuda itu mengelap tanpa memandang pada lawannya karena sepasang matanya masih saja menatap wajah Huy Lian Goli Hiap, lekas turun tangan Ayahmu Hwesyo ini sengaja menyebut-nyebut nama ayah Wuy Lian dengan maksud tertentu Ketika sampai hampir sepuluh kali penggadanya selalu mengenai angin, ia sudah terkejut sekali dan maklum bahwa pemuda yang diserangnya itu benar-benar seorang berkepandayan tinggi Oleh karena itu, ia sengaja menyebut nama Hw Aing Hiong untuk menakut-nakuti lawannya Sadarlah Wuy Lian dari lamunannya Ia cepat menggerakkan pedang yang ditusukan ke arah tenggorokan pemuda itu Pemuda itu mengeluarkan suara mengeluh kecewa dan berduka Kemudian sekali ia berkelebat, Huy Lian dan Hwesyo itu hanya berdiri melongo karena gerakan pemuda itu bukan main cepatnya seperti terbang saja Hanya suara pemuda itu yang terdengar jelas sebelum lenyap dari pandangan mata Semua orang membenci Wan Sin Hong Baiklah, Wan Sin Hong akan lenyap Kalau masih ada Wan Sin Hong dia itu palsu Huy Lian dan Hwesyo itu saling pandang dengan bengong Baik Huy Lian maupun Hwesyo yang lihai itu sendiri Baru kali ini menghadapi seorang pemuda yang demikian aneh dan luar biasa kepandayannya Tidak saja pemuda itu dengan tangan kosong dapat menghadapi penggada Hwesyo itu sampai beberapa jurus Juga pemuda itu dalam kepupungan Hwesyo dan Hwesyo dapat melarikan diri sedemikian mudahnya Padahal menilai kepandayan, Hwesyo itu agaknya memiliki kepandayan yang tidak kalah oleh Hwesyo Dan kiranya tidak sembarang orang yang akan sanggup melarikan diri dari kepungan dua orang ini Hebat, hebat Kalau tidak menyaksikan sendiri Pin Cheng tidak akan dapat percaya ada seorang muda berkepandayan sedemikian tinggi Benar-benar penjahat muda itu berbahaya sekali Seorang iblis yang akan menggemparkan dunia Kang O Nona Gau, kali ini ayah bundamu harus turun tangan Kalau tidak, Pin Cheng khawatir takkan ada orang lain yang sanggup menandingi penjahat muda Wan Sinhang itu Lo suhu siapakah? Bagaimana bisa tahu bahwa aku adalah putri Hwesal Nghiong Hwesyo tinggi besar itu menyeringai Memang Hwesyo ini semenjak tadi mukanya seperti orang gembira selalu hingga nampaknya lucu Goli Hiap, kau memang mengagumkan, masih muda sudah berkepandayan tinggi Akan tetapi, agaknya usiamu yang amat muda Itulah yang membuat kau agak sembrono Apakah sukarnya mengenalmu setelah kau bicara dengan Piao Su itu dan kau mengamuk di kota Cheng Sin Wan? Nama Pin Cheng tidak ada orang kenal, bahkan ayah bundamu sendiri kiranya belum pernah mendengar namaku Pin Cheng selamanya bertapa di dalam kelenteng dan tidak mau mencampuri urusan dunia Sekarang ini karena nama Wan Sinhang menggetarkan dunia menembus dinding kamarku Terpaksa Pin Cheng keluar untuk berusaha menangkapnya Telah beberapa hari Pin Cheng mengikuti jejaknya akan tetapi melihat gerak-geriknya Yang menyatakan bahwa Wan Sinhang tak boleh dibuat sembarangan Pin Cheng menanti saat baik Kebetulan Bicheng Sin Wan Pin Cheng melihatmu Maka setelah mendapat bantuanmu barulah Pin Cheng turun tangan Akan tetapi, ternyata tetap saja sia-sia Wan Sinhang manusia iblis yang sukar dilawan Betapapun juga, ku harap Law Suhu sudi memperkenalkan nama yang mulia Kata Huilian Aku sendiri adalah Goh Huilian dan kedua orang tuaku Law Suhu sudah mengenalnya Kalau tadi Hua Sinhang itu menyeringai dan tersenyum saja Sekarang ia menarik napas biarpun bibirnya masih tersenyum Baiklah kali ini Pin Cheng terpaksa membuka pantangan Pin Cheng adalah seorang pertapa keliling Yang hidupnya dari kelenteng ke kelenteng Namaku Teng Hwasio Huilian memang belum pernah mendengar nama ini Nama yang sama sekali tidak terkenal di dunia Kang Ong Law Suhu, memang namamu sama sekali tidak pernah ku kenal Akan tetapi ayah seringkali bilang bahwa orang-orang gagah di dunia ini Yang tidak mau memperkenalkan diri dan sama sekali tidak terkenal Banyaknya tidak terhitung Sekarang bertemu dengan Law Suhu Tahulah aku apa yang dimaksudkan oleh ayah Ha, ha, ayahmu memang orang bijaksana Biarpun belum pernah bertemu muka Hati emasnya sudah lama Pin Cheng dengar Teng Lo Suhu, mari kita kejar penjahat tadi Sebelum ia pergi jauh tiba-tiba Huilian berkata Setelah kini mengenal Teng Hwasio Ia merasa menyesal mengapa tidak tadi Tadi ia dapat mengeroyok penjahat muda yang matanya bisa bicara itu Akan tetapi Teng Hwasio menggeleng kepalanya Tidak keliatkah kau tadi bahwa penjahat muda itu memiliki ilmu lari cepat yang amat luar biasa? Mungkin hanya ayahmu yang dapat mengimbangi kecepatan larinya Akan tetapi Pin Cheng selamanya baru satu kali pernah melihat ilmu lari cepat siang senghui Sepasang bintang beterbangan dari partai siowlim Tadinya Pin Cheng anggap ilmu lari cepat itu yang paling unggul Tidak taunya penjahat tadi telah memperlihatkan ilmu lari cepat yang agaknya tidak kalah oleh siang senghui Habis bagaimana kita bisa mengejarnya dia pasti kembali ke kota tiangsi Mari kita menyelidik ke sana Kiraku, kalau kita berdua maju menyerangnya, tak mungkin dia masih dapat mempertahankan diri Hanya Pin Cheng harap kau tidak keragu-ragu dan lambat seperti tadi Nona Setelah berkata demikian, dengan langkahnya yang lebar, Teng Hwasio berjalan cepat Huilian mengejarnya dengan muka merah Kata-kata terakhir Hwasio tadi memang teguran yang wajar Kalau saja dia tadi tidak keragu-ragu dan cepat menyerang Belum tentu penjahat Tuan Sin Hang tadi dapat melarikan diri Akan tetapi, mata itu Sepasang mata pemuda tadi seakan-akan bicara kepadanya Menyatakan rangkaian kata-kata mencerminkan suara hati yang mendebarkan jantungnya Dia itukah putera angkat libutek? Betulkah pemuda itu menjadi penjahat? Kelihatan begitu sederhana, lemah-lembut dan tampan Akan tetapi matanya memang agak kurang ajar pikir Huilian Dan kata-katanya itu? Bagaimanakah maksudnya? Apa artinya pemuda itu berkata bahwa Wan Sin Hang akan lenyap Dan kalau ada hanya Wan Sin Hang palsu? Semua ini membingungkan Huilian Akan tetapi ia tidak mengeluarkan pernyataan sesuatu kepada Teng Hoa Suu yang berjalan cepat memasuki kota tanpa berbicara pula Nona, malam ini kita harus berpencar Kau menyelidik bagian utara dan aku bagian selatan kota Kita bertemu di Kelenteng Hoa Anteng Kalau kau bertemu dengan penjahat itu, kau lepaskan panah api ini Demikian pula kalau kau melihat panah api yang ku lepaskan, harap kau cepat datang membantu Kali ini kita harus dapat menangkapnya, mati atau hidup, kata Teng Hoa Suu sambil Menyerahkan beberapa batang panah api kepada gadis itu Huilian menyatakan setuju, menerima panah menyimpannya di dalam buntalan pakaian kemudian mereka berpisah Teng Hoa Suu terus ke sebuah kelenteng di tengah kota, yakni Kelenteng Hoa Anteng Sedangkan Huilian mencari kamar di rumah penginapan Semenjak masuk ke dalam rumah penginapan, Huilian menaruh hati curiga kepada serombongan orang terdiri dari enam orang yang pakaiannya seperti jago-jago silat Ia menduga bahwa enam orang itu tentulah sebangsa tukang pukul atau anak buah bangsawan atau hartawan okpa Mungkin juga anggauta-anggauta perkumpulan silat yang menjaga di kota Tiangsi Akan tetapi, tak lama kemudian mereka itu meng-metu dan lenyap meninggalkan rumah penginapan itu tanpa mengganggunya Huilian menarik napas lega Ia tidak ingin mencari keributan dalam tugasnya yang lebih penting ini Dan penuturan yang ia dengar selama ia tiba di Cheng Xin Kuan sampai Tiangsi, nama Wan Xin Hang memang tersohor sekali sebagai seorang penjahat yang kejam Tidak saja membunuh-bunuhi orang seperti membunuh ayam saja, juga ia merampok harta benda dan mengganggu anak bini orang lalu dibunuh secara mengerikan Kejahatan yang terakhir inilah yang membuat Huilian menjadi marah sekali Tidak peduli yang melakukan kejahatan itu putra pungut li butek Tak peduli yang melakukan itu seorang pemuda yang tampan, yang mempunyai mata pandai menyatakan isi hati, yang wajahnya mendebarkan hatinya, orang sekeji itu harus ia basmi Oleh karena itu, Huilian bersemangat sekali dalam menjalankan tugas yang diserahkan kepadanya oleh Teng Huasyu Setelah makan malam, Huilian mengenakan pakaian yang ringkas, membawa pedang dan panah api Ia menanti sampai rumah penginapan itu sunyi dan jalan raya juga sepi Tanpa diketahui oleh seorang pun tamu lain, gadis perkasa ini melompat keluar melalui jendela yang ditutupnya kembali dari luar Dengan gerakan ringan bagaikan seekor burung walet ia melompat ke atas genteng Ia hati-hati sekali, tidak segera pergi dari situ, melainkan mendekam di atas genteng sambil memandang ke sana kemari Memasang matu dan telinga, takut kalau-kalau ada orang yang melihat gerakan-gerakannya Akan tetapi keadaan di sekelilingnya sunyi belaka, hanya angin malam bertiup perlahan membelai pipi dan rambutnya Dengan hati legah Huilian lalu mulai melompat dan sebentar saja sesosok bayangan yang gesit berlompatan dan berlarian melalui genteng-genteng rumah di kota Tiangsi Ketika ia memutar ke bagian utara diam-diam ia kecewa dan mengecam Teng Hwasio di dalam hatinya Ternyata bahwa ia mendapat tugas di bagian yang sunyi, rumah-rumah di situ kecil dan merupakan daerah penduduk miskin Agaknya Teng Hwasio sengaja memilih daerah ramai untuk bagiannya sehingga tugas yang terberat berada di punggungnya Sebagaimana telah diketahui, penjahat Tuan Sin Hang itu selalu melakukan kejahatan di daerah orang kaya dan bangsawan-bangsaan Di daerah yang miskin itu, seorang penjahat hendak mencari apakah? Tidak ada harta untuk dirampok, tidak ada gadis cantik untuk diganggu, dan tidak ada bangsawan untuk dibunuh Teng Hwasio terlalu memandang rendah kepadaku, kata Hwi Lian bersungut-sungut Sambil berjalan di atas jalan yang sunyi itu ia seringkali meneguk ke selatan mengharapkan tanda panah dari Teng Hwasio Akan tetapi angkasa sunyi pula, hanya beberapa butir bintang di langit mengiringkan bulan sepotong yang sudah timbul Hwi Lian merasa jemul lalu tubuhnya digerakkan, meloncat naik lagi ke atas genteng rumah Dan rumah ini ia melihat ke sekeliling dan pada saat itulah ia melihat di bawah sinar bulan Bayangan seorang laki-laki berlari cepat mengejar seorang wanita Wanita itu pun pandai ilmu silat dan pandai pula berlari cepat Hal ini mudah dilihat dan gerakannya ketika melarikan diri Kebetulan sekali dua orang yang berkejaran itu berlari melewati dekat rumah di mana Hwi Lian bersembunyi dan bulan bersinar terang Ketika wanita itu lewat dekat rumah dan terkena cahaya lampu yang tergantung di situ Hwi Lian melihat bahwa yang melarikan diri adalah seorang gadis yang cantik Sekelebat ia seperti pernah melihat wajah perempuan ini akan tetapi ia lupa lagi entah di mana dan bila mana Kemudian menyusul pengejar gadis itu dan Hwi Lian berdebar, mukanya merah Ternyata pemuda itu adalah pemuda yang tadi siang ia lihat bersama Teng Hwesio Yakni pemuda yang oleh Teng Hwesio disebut Tuan Sin Hong Gadis keji, jangan harap bisa terlepas dan tanganku terdengar pemuda itu berseru dan kini larinya cepat sekali Dengan beberapa lompatan saja ia telah menyusul gadis yang lari di depannya Gadis itu tiba-tiba membalikan tubuh menyerang dengan pukulan yang tidak boleh dipandang ringan Akan tetapi tanpa mempedulikan jatuhnya pukulan pada tubuhnya Pemuda itu mengulur tagan dan di lain saat gadis itu telah roboh dengan tubuh lemas Ketika pemuda itu membungkuk hendak mengangkat tubuh gadis yang sudah tak berdaya tiba-tiba terdengar bentakan di belakangnya Bangsat tak tahu malu, kau memang harus mampus sebatang pedang meliambar cepat sekali ke arah punggungnya Hwi Lian sudah memastikan bahwa pedangnya tentu akan merobohkan lawan Karena selain kedudukan pemuda itu selang sukar dan kepalang Juga serangannya itu merupakan serangan dari jurus ilmu silap Pak Kek Sinciang yang terlihai Akan tetapi hebat sekali pemuda itu Biarpun ia juga terkejut sekali melihat datangnya serangan yang luar biasa cepat dan berbahayanya Namun sekali mengelak secara otomatis dan tangannya masih juga dapat menyambar tubuh gadis yang telah tingsan dan dikempitnya Akan tetapi, ketika pemuda itu membalikan tubuh untuk melihat siapa yang menyerangnya Ia nampak gugup sekali Kau, Nona, dan tak terasa pula tubuh gadis yang dikempitnya diletakkan kembali ke atas tanah Hwi Lian tidak mau peduli akan sikap yang aneh dari pemuda ini Ia merasa penasaran karena tadi serangan yang sudah begitu pasti ternyata menemui tempat kosong Dengan gemas lalu menubruk maju menyerang dengan pedangnya Mengeluarkan ilmu pedangnya yang paling sulit dan lihai karena ia maklum bahwa ia menghadapi seorang lawan lihai Jangan serang aku, jangan kau ikut membenciku Pemuda itu mengelak ke sana kemari sambil mengeluh Siapakah pemuda ini? Memang bukan lain dia adalah Wan Sin Hang sendiri Seperti telah diketahui, Sin Hang merasa penasaran dan juga gemas sekali karena namanya dirusak orang Di mana-mana terdengar perbuatan-perbuatan jahat yang katanya dilakukan oleh Wan Sin Hang Atau berarti olehnya Oleh karena itu ia menggerahkan seluruh perhatian untuk menyelidiki persoalan gajil ini Sampai jauh ia merantau dan akhirnya ia melihat gadis yang dulu mengaku telah diganggu Setelah Wan Sin Hang bertemu dengan Teng Hwesyo dan Gow Willian kemudian dikeroyoknya Sin Hang melarikan diri dengan hati berduka sekali Entah mengapa, melihat Gow Willian, hatinya tergerak dan bayangan gadis jelita itu tidak pernah dapat terusir dari depan matanya Ia menjadi makin kecewa dan berduka Tadinya ia merasa gembira juga melihat putri Hwa Ing Hyong Go Chiang Le yang seringkali dipuji oleh gihunya Ternyata merupakan seorang gadis yang demikian cantik jelita dan perkasa Akan tetapi, kalau ia teringat betapa gadis manis ini pun menganggap dia orang penjahat Benar-benar Sin Hang menjadi bingung dan sedih dan makin bernafselah ia untuk mencari orang merusak namanya Alangkah girang hatinya ketika ia sedang melarikan diri meninggalkan Hwesyo dan akan memasuki kota Tiang Ania Melihat bayangan seorang gadis cantik yang dikenalnya sebagai gadis yang dia pernah mengaku menjadi korbannya Gadis inilah yang dulu di depan para tokoh Kang Ho dan para Tiang Bun Jin, ketua dari partai-partai besar Mengaku telah diganggu dan yang agaknya sengaja hendak mencoret mukanya di depan tokoh-tokoh besar itu Entah karena kehendak sendiri ataukah disuruh oleh orang lain Daulu gadis itu melompat ke dalam jurang dan disangka mati oleh para tokoh besar tanpa menyelidiki lebih dulu Dia sendiri sudah mencari ke bawah, akan tetapi tidak menemukan mayat gadis itu Tanda bahwa gadis itu bukannya membunuh diri dengan care yang luar biasa sekali Sin Hang menahan gelora hatinya dan tidak mau berlancang tangan menyerang Ia maklum bahwa gadis itu bukan orang biasa saja Dan kalau diingat bahwa selama hidupnya belum pernah ia bertemu dengan gadis itu Maka mustahil kalau itu sengaja merusak namanya begitu saja Pasti ada apa-apanya di belakang atau Dengan lain perkataan, pasti ada orang lain yang menggerakkan gadis ini melakukan fitnahan keji terhadap dirinya Kalau memang ada orang di belakang layar itu, maka dia itulah orangnya yang selama ini merusak namanya Hati Sin Hang berdebar Diam-diam lalu mengikuti gadis itu karena menduga bahwa gadis itu tentu akan membawanya ke tempat orang yang selama ini merusak namanya Akan tetapi wanita muda yang cantik itu menyewa kamar di sebuah hotel Terpaksa Sin Hang juga menyewa kamar dan diam-diam ia terus menguntit Bukan main mendongkol hatinya ketika ia mendapat kenyataan bahwa wanita itu tidak pernah keluar dari kamarnya Bahkan memesan kepada pelayan untuk mengirim masakan ke kamar Sampai jauh malam Sin Hang mengintai dari kamarnya sendiri ke arah kamar gadis ini Menjelang tengah malam, ia melihat bayangan orang melompat-lompat di atas wungan rumah Dan ketika bayangan itu menggerakan tangan, ia melihat sebuah benda hitam kecil melayang masuk ke dalam kamar wanita muda tadi melalui celah-celah antara daun jendela Sin Hang cepat melompat keluar kamar, akan tetapi dengan beberapa gerakan saja bayangan itu telah lenyap Sin Hang penasaran, cepat ia mendekati jendela kamar wanita itu dan mengintai ke dalam Dilihatnya wanita itu tengah memegang sehelai kertas yang ditulis dengan huruf-huruf besar Dia mengintai mu, lekas lari, terpisah dan tutup mulut pandang mati Sin Hang yang tajam dapat membaca tulisan itu dan ia menggigit bibir dengan mendongkol sekali Tak disangkanya bahwa musuh yang merusak namanya itu benar-benar amat lihai Tadi pun ia telah menyaksikan gerakannya yang luar biasa cepat dan kini yakinlah dia bahwa musuhnya itu adalah bayangan tadi Dan wanita ini hanyalah kaki tangan dan musuh rahasianya Ia mendengar wanita itu mengeluarkan keluhan dan nampak seperti ketakutan Kemudian ia cepat menyelingap ketika melihat wanita itu berbenah, membungkus pakaian dan memanggulnya di punggung Kemudian wanita itu memadamkan api lilin dan melompat keluar melalui jendela dengan gerakan yang cukup lincah Kemudian wanita muda yang cantik itu berlari cepat sekali ke arah utara, agaknya hendak keluar dari kota Tiangsi Sin Hang maklum bahwa gadis ini tentu takat akan surat perintah tadi, maka untuk berhadapan dengan musuh rahasianya ia harus menangkap gadis ini Akan tetapi siapa kira, baru saja ia hendak membekuk gadis itu, tiba-tiba muncul Gow William menyerangnya dengan hebat Biarpun Sin Hang harus mengaku bahwa ilmu pedang dari William tak boleh dipandang ringan Namun bukan serangan itulah yang membuat ia menjadi gugup, bingung, dan berduka Ia maklum bahwa perbuatannya merobohkan gadis di tengah malam buta tentu akan mendatangkan kecurigaan besar sekali Dan tentu William kini akan merasa yakin bahwa Wan Sin Hang benar-benar seorang penjahat kejip pengganggu wanita Di samping kedukaan ini juga Sin Hang ingin sekali menguji sampai di mana kehebatan ilmu silat dari puten pendekar yang sudah amat terkenal dan selalu dipuji-puji oleh gihunya Maka lalu memperhatikan dan menghadapi pedang William dengan tangan kosong Di lain pihak, William merasa amat penasaran, mendongkol, dan juga heran Dia adalah putri tunggal Gow Chi yang le jagoan nomor satu di dunia persilatan Dia sudah mewarisi ilmu silat pake, Sin Chi yang yang belum 100% akan tetapi hanya di bawah tingkat ayahnya Dia mempelajan ginkang darinya yang telah mewarisi ilmu ginkang luar biasa dari mendiang tian tes yang mau, sepasang iblis kembar Bagaimana sekarang dengan pedangnya, ia hanya dihadapi dan dilawan dengan tangan kosong belaka oleh pemuda keji bernama Wan Sin Hang ini Ia benar-benar penasaran, mendongkol dan heran Baru ini kali selama hidupnya William mengalami hal yang amat aneh dan tak masuk akal Di samping keheranan dan penasaran ini, ia pun diam-diam merasa amat kecewa Rasa kecewa yang sudah terasa di dalam lubuk hatinya semenjak ia berjumpa dengan Sin Hang Kecewa karena melihat seorang pemuda yang demikian baik ternyata telah sesat menjadi seorang penjahat keji yang demikian tersohor Kini, melihat sendiri betapa kejinya pemuda itu mengejar-ngejar seorang gadis dan merobohkannya Ditambah dengan kenyataan betapa tinggi ilmu silat pemuda rasa kecewa di dalam hatinya meningkat Harus ia akui bahwa hatinya tergerak dan ketarik sekali terhadap pemuda nih Betapa tidak, selama hidupnya baru kali ini ia bertemu dengan seorang pemuda yang demikian gagah dan tinggi ilmu silatnya Tampan pula, tidak kalah oleh Kongji dalam kelihayan maupun dalam ketampanan Akan tetapi, sayangnya tidak kalah pula dalam kejahatan Rasa kecewa ini membuat William menjadi makin gemas Pedangnya berkelebat-kelebat menyambar bagaikan naga mengamuk Akan tetapi, yang diamuknya tenang-tenang saja mengelap ke sana kemari Kadang-kadang menyampok perlahan dan beberapa kali terdengar pemuda itu memuji ilmu pedangnya 50 jurus telah lewat tanpa satu kalipun Sin Hang membalas serangan Hui Lian Keparat, kau balaslah Hut Lian membentak dengan penasaran dan gemas Hatinya sakit sekali dan mau ia menangis sambil membanting-banting kaki Kalau ia tidak malu kepada Sin Hang Baru kali ini dia, Putri Hwa Ing Hyong dipermainkan orang seperti ini Akan tetapi tiba-tiba Sin Hang berseru keras Selaka, dia tari Hui Lian mengerling dan benar saja Gadis yang tadi dikejar-kejar dan dirobohkan oleh Sin Hang telah lenyap dari situ Tidak kelihatan lagi bayangannya Ketika ia memandang lagi ke depan, Sin Hang juga telah lenyap Tentu pemuda itu pergi mencari gadis tadi Pikirnya dan aneh sekali Timbul rasa tidak enak seperti orang iri hati dan cemburu di dalam dadanya Sin Hang agaknya tergila-gila dan suka sekali kepada gadis tadi Sampai-sampai meninggalkan gelangang pertempuran Seakan-akan tidak ada gadis cantik lain di dunia ini Seakan-akan dia Gau Hui Lian, bukan seorang gadis atau bukan seorang gadis cantik Sayang aku tadi tidak melihat wajah gadis itu Demikian bisikan hati Hui Lian Tiba-tiba gadis ini merah mukanya dan mau ia menampar pipinya sendiri Untuk pikiran yang dianggapnya tak bermalu itu Cepat dikeluarkan panah api dan tak lama kemudian di udara meluncur cahaya kekuningan Tak lama kemudian datanglah Teng Huwasyo sambil memanggul penggadanya Langkahnya lebar dan larinya cepat seperti seekor singa Mana dia tanyanya dari jauh begitu dia melihat bayangan gadis itu Dia telah lari, lo suhu Sayang sekali, kemudian dengan singkat Hui Lian menceritakan betapa ia melihat penjahat itu mengejar dan merobohkan seorang gadis Kemudian ia menyerang penjahat itu yang melarikan diri setelah melihat gadis tadi sudah lenyap dan situ Agaknya sudah lari lebih dulu Aneh sekali, Pincheng juga melihat bayangan seorang laki-laki memondong seorang gadis wanita Cepat sekali larinya dan telah lenyap sebelum Pincheng dapat melihat apakah dia itu ansihang atau bukan Makin panas dan tidak enak hati Hui Lian Ah, tentu dia sudah menangkap lagi perempuan tadi Sayang aku tidak mempunyai kemampuan untuk merobohkan dan membuat mampus dia Teng Huwasyo menarik napas panjang Siapa yang akan menyalahkan kau, Nona? Kita berdua sudah sama tahu betapa lihainya penjahat muda itu Kau bertemu dengan dia seorang diri dan dia tidak mengganggumu Itu sudah amat bagus untukmu Nona, sekarang tidak ada lain jalan bagi kita Kau lebih baik lekas mencari ayah bundamu Suruh mereka turun tagan menangkap penjahat keji ini Pincheng sendiri akan menemui kawan-kawan di dunia Kang Ou Untuk mengajak mereka beramai-ramai turun gunung Membersihkan dunia dari kejahatan Wan Sinhong Memang tidak ada jalan lain yang lebih baik Mereka berdua tidak berdaya menghadapi Wan Sinhong Dengan lemas dan kecewa Huwilan berpisah dan Teng Huwasyo kembali ke hotelnya mengambil pakaian Meninggalkan uang pembayaran sewa kamar di atas meja dan pergi pada saat itu juga Tengah malam telah lama lewat dan Fajar sudah hampir menyingsing Di sana sini, jarang-jarang, sudah terdengar suara kokok ayam yang kepagian Di angkasa sudah tidak ada Bu Ion, hanya bintang-bintang masih menghias langit hitam Berkedap-kedip seakan-akan bermain metu dengan Huwilian Aneh Kedipan bintang mengingatkan Huwilian akan kedipan metu Sinhong Dan ia mengutuk bintang-bintang itu dalam hatinya Tidak mau memandang ke atas lagi dan berjalan meninggalkan kota Tiangsi yang masih tidur Hawap pagi itu dingin benar Ah, mengapa aku keluar sepagi ini? Dingin amat, pikir Huwilian Akan tetapi kalau ia teringat akan peristiwa tengah malam tadi, ia berpikir lain Biarlah, biar aku kedinginan, hitung-hitung untuk menghukum kebodohan sendiri Aku harus melupakan dia sebagai pemuda menarik hati Harus ingat dia sebagai seorang penjahat keji Biarlah hawa dingin mencuci otaku yang keruh, pikirnya gemak kepada diri sendiri Kokok ayam saling bersahutan menyambut fajar menyingsing ketika Huwilian tiba di luar kota yang sunyi Sawah dan tegal para petani membentang luas di kanan kini jalan yang sunyi itu Kadang-kadang saja ia melihat pohon yang tumbuh di pinggir jalan Pohon-pohon tua yang batangnya sudah terbungkok bengok membawa berat dahan dan daun Ketika tiba di jalan memblok, ia melihat sinar api di depan Dari jauh dapat dilihat bahwa itu adalah api unggun yang dibuat orang Sedangkan orangnya pun kelihatan berjongkok di dekat api Agaknya seorang petani membuat api untuk mengusir hawa dingin yang menggerogot di tulang Huwilian tentu saja dapat mengusir serangan hawa dingin dengan pengerahan sinkangnya Akan tetapi pada saat itu semangatnya sedang lelah dan tidak mempunyai niat untuk berusaha sesuatu Kini melihat orang mengusir dingin dengan api unggun Nampaknya begitu hangat dan enak Ia ingin sekali ikut menghanatkan tubuh di dekat api unggun Tak terasa lagi ia lalu membelokkan tujuan kakinya dan menghampiri api unggun itu Mari, silahkan duduk, Nona Aku sengaja menunggumu di sini Kita bercakap-cakap sambil menghangatkan tubuh Silahkan, orang yang tadinya dikira petani itu menggeser sebuah batu besar ke dekat api unggun Sambil mempersilahkan Huwilian dengan tangan kanannya dibentangkan Huwilian membelalakan matanya hampir saja berteriak saking kagetnya Kau serunya dan secepat kilat telah mencabut pedangnya Ternyata bahwa orang itu bukan lain adalah Wan Sin Hang yang malam tadi diserangnya mati-matian Dan yang semenjak kemarin bayangannya selalu mengganggunya Sin Hang menundukan mukanya dia menarik napas panjang Alangkah buruknya kebiasaan seorang ahli silat Di waktu sedingin ini pun mencabut pedang Akah, kalau aku tidak mengerti ilmu silat Alangkah baiknya namaku tidak rusak Aku tidak dibenci orang Kau jahana busuk pura-pura menodongkan ujung pedangnya di depan dada Sin Hang Jangan kau berusaha hendak menipu ku mana gadis malam tadi? Mengesal Huwilian Bibir Sin Hang tersenyum duka Tahukah kau di mana dia? Aku ingin sekali tahu, ingin sekali, karena aku harus dapat merangkap dia Kemudian sambil menatap wajah Huwilian yang nampak luar biasa cantiknya dalam cahaya api unggun Sin Hang berkata tenang, kau duduklah baik-baik, Nona Aku ingin bicara dari hati ke hati denganmu Aku merasa bahagia sekali dapat bertemu dengan Putri Hwa Aing Hyeong Jangan coba berputar lidah Hayo keluarkan senjatamu kalau kau memang laki-laki Keparat Jahanam, penjahat rendah, aku tidak begitu rendah untuk membunuh orang yang tidak melawan Hayo kita bertempur seribu jurus sampai seorang di antara kita menggelep tak tak bernyawa di sini Tangan Huwilian yang memegang pedang sudah menegang, siap untuk menyerang Sin Hang memandang ke arah api dan menarik napas lagi, wajahnya agak pucat dan sinar matanya layu Simpan kembali pedangmu Nona, tiada gunanya lagi, aku bukan orang jahat, mana ada penjahat mengaku jahat? Harimau ganas pun langkahnya perlahan, jejaknya tak terdengar orang Hayo lekas berdiri dan siap untuk bertempur mati-matian Huwilian menantang sambil membanting kakinya Sesukamulah, kau boleh memaki aku apa saja Akan tetapi yang jelas, aku takkan mau melawanmu bertempur Sekali saja bagiku cukuplah, karena yang sekali itu pun sudah membuat aku merasa sengsara sekali Pengecut jangan kau menghinaku Apa kau kira aku takut kepadamu? Biarpun kah seribu kali lebih liai, aku Gowwilian tidak takut mati, tau Bangkitlah dan mari kita tetapkan siapa yang harus menggeletak tak bernyawa di sini Mati untuk membela para wanita yang kau ganggu, aku rela Sin Hang menjeleng-gelengkan kepaiannya Ucapanmu lebih tajam dan menyakitkan daripada tusukan pedangmu, Nona Sudah ku katakan bahwa aku tidak sanggup lagi melawanmu Hanya pintaku kalau kau memang mempunyai peri kemanusiaan, duduklah dan dengarkan semua penjelasanku Aku bersumpah bahwa Wan Sin Hang bukanlah seorang keji, bukan seorang hina yang melakukan segala perbuatan terkutuk Karena kau putri Hwa Ing Hiong yang sudah lama ku kagumi, maka aku ingin menceritakan semua ini kepadamu Karena kau, kau seorang yang ingin ku jadikan kawan, maka aku mau menceritakan semua ini kepadamu Akan tetapi kalau kau tidak percaya dan tetap hendak membunuhku, tusukan saja pedangmu itu Aku takkan melawan, Sin Hang kembali memandang ke arah api Ia sedih sekali Benar-benar ia pun merasa heran mengapa begitu banyak orang menganggapnya jahat, ia bahkan merasa penasaran Akan tetapi sekali saja gadis ini menganggapnya jahat, ia menjadi lemas dan berduka, dan ingin mati saja Keparat Jahanam Berdirilah, lawanlah aku, jangan kau menghina Sikapmu yang tak hendak melawan ini menghinaku Kau tahu, aku putri pendekar besar Gou Chiang Le, aku tidak takut mati Berdirilah, atau kalau tidak, demi Tuhan, ku tusuk dadamu dengan pedangku Hui Elion kini membanting-banting kedua kakinya dan mau dia menangis Tangannya yang memegang pedang mulai gemetar, sedangkan ujung pedang yang runcing mendekat sampai menempel di baju Sin Hang Tepat di dada kiri di mana jantungnya berada, jantung yang berdebar lemah karena duka Sin Hang mengjeleng-gelengkan kepala menengok dan menatap wajah Hui Elion sebentar, kemudian memandangi api lagi Mati di tangan darah perkasa putri Hwa Ing Hiong cukup berharga, katanya perlahan Bedebah, lihat pedang Hui Elion yang sudah marah sekali karena merasa dihina dengan semua kata-kata Sin Hang Yang dianggapnya seorang penjahat besar pengganggu banyak wanita, menggerakkan tangan kanan Pedangnya ditarik ke belakang lalu ditusukan ke depan Sin Hang tidak bergeming, bergerak sedikit pun tidak Akan tetapi terdengar baju robek dan darah mengucur keluar dari pundak kirinya, membasai bajunya yang putih Sebentar saja baju Sin Hang menjadi merah oleh darahnya sendiri Mengapakah seluangkan kepundak, nona kau, kau, mengapa tidak mengelak Hui Elion berdiri dengan muka pucat matanya terbelalak lebar, bibirnya gemetar dan tangan yang memegang pedang menggigil Ngeri ia melihat darah membasai baju di dada Sin Hang Sudah ku katakan tadi, aku takkan melawan Aku rela mati di tangan nona Goh Willian, seorang darah perkasa yang gagah dan budiman Dua titik air mata melompat keluar dari sepasang metu Hui Elion ketika ia mendengar suara yang halus ini Akan tetapi ia menggigip bibir mengeraskan hatinya Kau jahat dan aneh Apa artinya sikapmu ini? Kau demikian jahat, mengapa sekarang kau berpura-pura baik? Biarpun memakai bulu domba bertopeng muka kelinci, hari mau tetap hari mau buas dan liar Siapa percaya kepadamu tidak ada yang percaya kepadaku, nona Oleh karena itulah maka harapanku satu-satunya ku jatuhkan kepadamu Aku mengharapkan kau suka mendengarkan ceritaku dan percaya kepadaku Mengapa? Mengapa kepadaku Sin Hang tersenyum, mengkeran jari tangan kanan menotok undaknya sendiri untuk menghentikan darah yang mengalir Hui Elion memandang kagum melihat pemuda itu menerima tusukan pedang dan menahan luka tanpa berkedip sedikitpun Karena kau putri Hwe A. Ing Hiong sudah semenjak kecil aku mendengar dari Gihau tentang ayah bundamu yang gagah perkasa dan budiman Karena itu aku percaya bahwa puterinya tentu juga seorang gagah dan budiman pula Apa yang hendak kau ceritakan lagi? Bukti banyak, semua orang di dunia Kang O mengetahui bahwa Hui Lian tidak melanjutkan kata-katanya Teringat akan segala perbuatan kerja yang dilakukan oleh pemuda ini, perasaan terharu yang tadi menipis Memang demikian, Nona Aku dianggap jahat, dan sudah banyak bukti-buktinya Akan tetapi semua ini bukan atas kehendakku sendiri, ada orang yang sengaja merusak namaku